Bola.com PSM Makassar dan Bali United memburu kemenangan saat bersuah pada pekan ke-7 BRI Liga 1 di Stadion Maguwo Harjo, Sreman, Minggu 17 Oktober 2021. 3 poin sangat vital buat kedua tim demi mengamankan posisi di jalur juara. Pelatih kedua tim, yakni Milomir Serija, PSM, dan Stefano Tejo Cugura, Bali Untan, sama-sama menjanjikan permainan atraktif untuk menciptakan peluang sekaligus mencetak bol. Itulah mengapa peran para gelandang kedua tim menjadi sentral pada laga nanti. PSM Makassar memiliki Wiljan Pruim sebagai motor serangan skuad Juku Eja, sedangkan tim Serdadu Tridatu bertumpu pada kreativitas berbesar. Pada laga nanti, Bali United lebih beruntung karena bisa menampilkan Ilyez Paso Givic yang tengah on fire dengan koleksi 5 gol. Sebaliknya, PSM dipastikan tak bisa diperkuat strikernya Anco Johnson yang terjerat sanksi akumulasi kartu kuning. Meski tak bisa memainkan Jansen, PSM tetap punya potensi mengejutkan Bali United. Karena sejatinya, tim Juku Eja memang tak pernah mengandalkan striker murni pada setiap laga yang dimainkan musim ini. Hujukannya jumlah koleksi gol Anco Johnson sama dengan penyerang sayap, Ilham Udin yakni 3 gol. Ada pun 3 gol PSM lainnya masing-masing dicetak oleh Yaakob Sayuri, Wiljan Pruim, dan Sali Amiruddin. Nama terakhir kemungkinan besar diplot menggantikan peran Jansen. PSM kembali diperkuat keeper utamanya Hilman Syah yang sudah pulih dari cedera. Kehadirannya tentu membuat lini belakang PSM Makassar kian solid dan tangguh. Karena di posisi back sentral, ada Serif Hasik yang akan berduet dengan Erwin Gutawa atau Hasim Kipul. Peran dua back sayap, Suh Kivli Syukur dan Abdul Rahman juga dibutuhkan untuk menopang serangan. Kalau Suh Kivli belum fit, pelatih Milomir Sesri Jai bisa menggeser Hasim Kipul ke kanan. Sementara itu, duet stopper Bali United, Bernard Tupamahu dan William Paceco harus bawah sepadai pergerakan para striker palsu PSM seperti Ilham Udin Armain, Yaakob Sayuri, Saldi Amiruddin, dan bahkan Wiljan Pruim. Adu teknik para gelandang kreatif bakal tersaji pada laga ini. Seperti dalam pertandingan PSM sebelumnya, sosok William Pruim tetap sentral sebagai pengatur serangan timnya. Ia didukung para gelandang pekerja seperti Bektur, Talgatulu, dan Sutan Totan. Di lini tengah, PSM juga memiliki gelandang yang tak kalah kualitas yakni M, Arvan, dan Rashid Bakri. Lini tengah, Bali United tak kalah garang. Berbesar dan riski, pelu bergantian merangsak masuk ke area 16 PSM. Adapun Buruan Nouri berperan sebagai gelandang jangkar. Secara umum, kualitas lini tengah kedua tim relatif seimbang. PSM tadi perkuat Anco Johnson yang absen karena akumulasi kartu. Di sisi lain, Bali United kemungkinan besar mengistirahatkan penyerang sayapnya M, rahmat yang masih menjalani perawatan intensif untuk memulihkan cederah. Meski sama-sama bermasalah di lini depan, ketajaman serangan kedua tim dipastikan tetap terjaga. Dari PSM, peran Janssen bisa dilakoni Sali Amiruddin yang sukses menjebol gawang Persib pada pekan ke-6. Begitupun dengan Bali United yang memiliki Ebes Roni, pelari cepat dari sisi sayap. Apalagi Bali United bisa memainkan Ilija Spasoljivic, yang tengah on-filler dengan koleksi 5 gol. Spasol tentu termotivasi untuk membuktikan ketajamannya kepada mantan klubnya itu. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye. Terima kasih sudah menonton video ini.